Kita tahu dengan menggunakan data science itu jauh lebih powerful. Jadi banyak hal yang dipelajari dari situ, itu helpful sekali sih sebetulnya. Menggunakan data science jauh-jauh lebih bagus dan lebih menarik. Nama saya Sarki, dari sub-bagian pengembangan SDM di Kementerian BUMN. Nama saya Tri Budi Pramono, dari Keas Depan Manajemen SDM Eksekutif Kementerian BUMN. Perkenalkan, nama saya Yuda, saya analis keuangan di bagian administrasi dan keuangan Kementerian BUMN. Data science di Kementerian BUMN mungkin saat ini belum se-familiar teman-teman menggunakan misalnya aplikasi-aplikasi perhitungan yang lain seperti statistik atau Excel yang paling gampang. Kita sudah mulai banyak menggunakan ya, apalagi kita sudah banyak beberapa aplikasi yang sifatnya itu visualisasi terhadap data-data dari BUMN maupun dari data-data ke SDM yang ada di Kementerian BUMN sendiri. Khusus untuk pembinaan BUMN mungkin sudah ada beberapa dashboard. Cukup bagus, cukup banyak, dan cukup optimal dalam hal memberikan informasi kepada pegawai maupun kepada pimpinan nantinya dalam hal membuat laporan. Di Kementerian BUMN banyak sekali kita memiliki data, khususnya data-data yang berkaitan dengan BUMN. Selain BUMN kita juga punya data support system gitu ya, seperti fungsi keuangan, fungsi HR, fungsi humas, dan fungsi-fungsi yang lain yang dalam pengelolaannya ternyata setelah kita tahu dengan menggunakan data science itu jauh lebih powerful. Dengan saintifikasi terhadap data tersebut bisa mempermudah kita untuk mengklasifikasi, membuat kita mungkin mensimplifikasikan laporan kepada atasan, sehingga kita bisa mudahlah untuk membuat laporan-laporan. Output dari plottingnya itu bisa lebih komprehensif, jadi yang pasti bisa, analisanya bisa lebih mendalam, terus nanti mungkin ada kebijakan yang bisa diperbarui juga, ada bisa come up sama solusi, even mungkin analisa masalahnya bisa lebih dalam. Jadi quite useful harusnya sih. Termasan terbesarnya adalah coding gitu ya, tapi setelah 6 hari melihat, ternyata coding-coding yang tidak terlalu kompleks gitu ya, dan ternyata banyak referensi-referensi yang bisa dipakai juga. Tapi emang di awal untuk familiar dengan codingnya itu yang mungkin di situ sih harus lebih banyak menggunakan, untuk membiasakan. Ini suatu yang baru buat saya memang tentang coding, apalagi aplikasi R juga itu baru tahu juga di sini. Untuk mengelola data yang sangat-sangat besar dan masif, akan sangat simpel menggunakan data saya di sini gitu ya, dibandingkan dengan Excel-Excel mungkin ada kebatasannya. Tapi kalau untuk mengelola data kecil mungkin manfaatnya orang akan tergoda menggunakan Excel gitu ya, yang lebih familiar. Tapi untuk menggunakan data yang besar dan visualisasinya jauh lebih baik dan lebih bagus dan bisa custom sesuai dengan kebutuhan kita, itu menggunakan data science jauh-jauh lebih bagus dan lebih menarik. Pelajarannya spesifik di sini, jadi mulai belajar coding lagi, terus belajar logic untuk bangun visualisasi data, dari yang jujur tadinya kebayangnya simply kayak bikin drag and drop only gitu, tapi ternyata sampai ke belakang layarnya juga dibikin. Jadi banyak hal yang dipelajari dari situ. Senang, walaupun kepala juga ini, apa namanya? Medidih mungkin ya? Dari 6 sesi, so far happy sekali sebetulnya, karena pertama trainingnya ini hands-on, terus pengajarnya juga oke-oke, qualified, pengalamannya banyak, sambil jalan maparin di depan, dan sesekali kita juga nyoba apa ya, dari yang biasa praktek di kantor untuk visualisasi datanya, dan pengajar juga capable untuk bisa jelasin dan jawab langsung dalam bentuk visualisasi, sama ada teaching assistant, itu helpful sekali sih sebetulnya buat kami. Jadi pengajar bisa tetap fokus, terus tetap ada yang bisa supporting hands-on di pinggirnya. Untuk instruksur oke, untuk materi yang disampaikan juga oke, dan sangat dibutuhkan dalam pekerjaan kita. Dari segi fasilitas yang diberikan, ya alhamdulillah sih oke juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!